Angkat kota Denpasar dan sekitarnya berduyun-duyun memadati pantai Padanggala, Kesiman, Denpasar untuk melaksanakan Banyu Pinaruh pada Reditipaing, Wuku Sinte. Kegiatan penyucian diri di pantai yang dilakukan ratusan orang ini dilakukan sehari setelah Hari Suci Saraswati, hari lahirnya ilmu pengetahuan Sabtu kemarin. Banyu Pinaruh bagi umat Hindu di Bali untuk melakukan penyucian. Oleh karena itu, masyarakat sejak pagi hari telah menuju sumer-sumer mata air seperti sungai, laut, ataupun pancoran. Umat Hindu memulai ritual Banyu Pinaruh dengan mengaturkan sesajen dan bersembayang di pantai terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan prosesi mandi. Bahkan, nampak ada warga melakukan meditasi untuk mengeningkan diri sebelum melakukan pemandian. Banyu Pinaruh berasal dari kata Banyu yang artinya air, dan Pinaruh atau Pengeruhuh yang berarti pengetahuan. Secara filosofis, Banyu Pinaruh memiliki makna penyucian pikiran melalui ilmu pengetahuan. Banyu Pinaruh tidak sekedar mandi atau keramas di sumber mata air, namun memiliki makna yang lebih luas seperti membersihkan kegelapan pikiran menggunakan ilmu pengetahuan. Turunnya ilmu pengetahuan itu telah dirayakan sehari sebelumnya, yakni pada hari Raya Saraswati. Pada saat melaksanakan ritual Banyu Pinaruh, warga biasanya melukat sambil membawa air kumkuman atau air kembang. Lalu, kumkuman ini digunakan untuk membasuh tubuh dan kepala hingga kaki ketika berada di sumber air. Ritual ini dimanfaatkan sebagai bentuk peleburan kotoran batin, sehingga umat terutama generasi muda harus memaknai Saraswati dan Banyu Pinaruh sesuai dengan hakikatnya. Malam Saraswati mestinya dimaknai dengan baik melalui pembacaan sastra dan diskusi atau dharmatula tentang ajaran agama. Kesokan harinya dilanjutkan dengan pelaksanaan Banyu Pinaruh sebagai bentuk pembersihan diri. Ritual Banyu Pinaruh biasanya ditutup dengan menyantap nasi dire atau nasi berwarna kuning bersama keluarga. Sebelum disantap bersama keluarga, nasi itu lebih dulu dipersembahkan ke setiap pelinggih di sanggah atau merajan atau tempat pembunjaan. Indrawan Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!